Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang bapak banggakan Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu Dan berada dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan ini mari kita bahas mengenai materi transformasi Pada materi ini adalah kita menggunakan matriks Masih berhubungan dengan materi sebelumnya Sebetulnya bisa saja transformasi ini kita selesaikan tanpa menggunakan matriks Tapi tuntutan dari kompetensi dasarnya Kita menggunakan matriks berhubungan dengan materi yang sudah kemarin kita bahas Baiklah sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini Kita berdoa dulu bersama-sama Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kemudahan dan kemanfaat untuk kita semua Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku sekalian Supaya lebih jelasnya Bapak bacakan saja Mengenai kompetensi dasarnya Setelah mengikuti pembelajaran transformasi Siswa mampu Sebagai Apa namanya Kompetensi dasar kognitif 3.5 Siswa mampu menganalisis dan membandingkan transformasi Dan komposisi transformasi Dengan menggunakan matriks Nah disini Ditekankan pada penggunaan matriks Sebetulnya bisa saja tanpa menggunakan matriks Lalu untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri Yaitu Translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi Jadi Jadi transformasi yang akan kita bahas Yaitu adalah Transformasi geometri Jadi Kita akan Apa namanya Menganalisa secara geometri Apa itu transformasi Itu yang terdiri dari 4 Jenis tadi Translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi Lalu pengalaman belajar Melalui pembelajaran materi transformasi Siswa memperoleh pengalaman belajar Itu Mampu berpikir kreatif Mampu berpikir kritis Dalam mengamati permasalahan Mengajak untuk melakukan penelitian dasar Dalam membangun konsep Mengajak kerja sama tim Dalam menemukan solusi permasalahan Mengajak siswa untuk menerapkan matematika Dalam kehidupan sehari-hari Lalu siswa mampu memodelkan permasalahan Baiklah sebagai pengantar Bapak akan memberikan Suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari Misalkan Anda tahu yang berhubungan dengan transformasi Misalkan ada roda Ada kincir Ada bumi berputar pada porosnya Disebut dengan rotasi bumi Kendaraan bergerak Ada bayangan pada cermin Kalau kalian bercermin Pada sebuah cermin Pasti ada bayangannya Lalu pertumbuhan mahluk hidup Itu akan mengalami Perubahan bentuk Besarnya Maksudnya akan mengalami Besarnya berubah Nah ini disebut dengan transformasi Banyak sekali ya Yang berhubungan dengan transformasi Seperti pada kompetensi dasar yang Bapak bacakan tadi Di sini yang akan kita bahas adalah transformasi geometri Yaitu suatu pemetaan yang terjadi pada bidang kartesius Jadi kita analisa pada bidang kartesius Ini secara geometri Nah yang berhubungan dengan transformasi ini Supaya lebih jelasnya Bapak akan membawakan Dengan Apa Ilustrasi Dengan menggunakan Geogebra ini Itu di dalamnya pada transformasi itu Ada yang disebut dengan Transformasi titik Nanti ada transformasi bidang Lalu ada transformasi Suatu kurpa Bagaimana kalau ditransformasikan Nah misalkan Bapak akan mengambil sebuah contoh Misalkan Kalau ada suatu Misalkan titik Ya Nah ini misalkan ada titik Nah Misalkan Ada Misalkan Ambil sebuah titik Nah ini ada titik C Nah Kalau C ini bergerak Mengelilingi Lingkaran ini Ya Seperti ini Maka ini disebut dengan Rotasi Ya Nah ini salah satu transformasi Ya Sebut dengan Rotasi Jadi Dengan pusat Rotasinya adalah Di titik A Kemudian Misalkan Kalau Bapak ambil lagi Misalkan Sebuah Bidang Misalkannya Bapak misalkan akan mengambil Sebuah Bidang Nah Misalkan Bidang seperti ini Misalkan Misalkan Kita ambil bidang 5 Ya Bidang 5 Misalkan Seperti ini Kalau Bidang 5 ini Misalkan Kita akan Rotasikan Dengan pusat Rotasinya Misalkan Di pusat 0,0 Gitu ya Nah Untuk Merotasi Bidang ini Dengan pusat 0,0 Misalkan Kita rotasikan Pusatnya 0,0 Sudut putarnya Misalkan 45 derajat Nah Berarti Bidang 5 ini Pentagon ini Dia akan Berpindah Ke arah Kiri Jadi Searah Berlawanan Dengan Jarum jam Maka dia Berputar Seperti itu Kalau Bapak tunjukkan Misalkan Dengan Sebuah Lingkaran Dengan pusat 0,0 Maka kita Dapatkan Bahwa Titik A Itu Berputar Bergerak Ke arah Kiri Sejauh 45 derajat Nah Yaitu Disini Di Titik ini Disini Di G Kemudian Begitu juga Titik B Maka dia Berputar Kesini Begitu juga Untuk Titik C Titik C Disini Nah Ini Bayangannya Disini Dia bergerak 45 derajat Berputar 45 derajat Bisa juga Titik D Ini disini Bayangannya Gitu ya Dan Titik E Nah Titik E Berarti disini Bayangannya Nah Ini adalah Dia berputar 45 derajat Bisa saja Dia berputar Searah Dengan Apa Searah Jarum Jan Maka Bidang 5 Ini Segi 5 Beraturan Ini Maaf Bukan bidang 5 Ya Segi 5 Maksud saya Tadi Salah mengucapkan Segi 5 Beraturan Atau Pentagon Kalau Kita Putar Nah Kita putar Misalkan Dengan Sudut pusat 0 0 Nah Kalau Sudutnya Itu Negatif Nah Maka Dia berputarnya Searah Jarum Jam Sudutnya Berarti Negatif 45 Derajat Seperti itu Ya Nah Ini Salah Satu Bentuk Transformasi Yaitu Yang disebut dengan Rotasi Ya Misalkan Kalau Bapak Ambil Misalkan Seperti ini Ya Misalkan Bapak Ambil Segitiga Ada Sebuah Segitiga Ya Misalkan Segitiga Nah Ini Kalau Kita Putar Itu Tidak Harus Pusatnya Di 0 Keman Bisa Saja Misalkan Pusatnya Adalah Disinilah Ya Misalkan 3,1 Pusatnya Kalau kita Ingin Merotasi Dari Segitiga ABC Dengan Pusatnya 3,1 Atau Di titik D Ini Ya Kita Rotasikan Nah Misalkan Sudutnya Berapa Derajat Misalkan 90 Derajat Maka Maka Bayangannya Berada Disini Bayangannya Dengan Pusatnya Adalah Di D Tadi Nah Kalau Bapak Buatkan Sebuah Apa Namanya Lingkaran Nah Seperti ini Lingkaran Atau Lintasan Ini Lintasan Dari Rotasinya Berarti C ke C Aksen Lalu B Itu Ke B Aksen Lalu A Itu ke A Aksen Nah Ini bayangannya Berarti Ini adalah Diputar Sebesar 90 Derajat Kalau kita Ingin Mengetahui Bagaimana Perputaran Tersebut Bisa Kita Coba Dengan Menggunakan Slide Dengan Pusatnya Itu adalah Sudut Misalkan Kalau kita Slider Kita Buatkan Rotasi Rotasi Dari Segitiga ABC Tadi Kita Selain Dengan Pusatnya Adalah Titik D Seperti itu Berarti Kalau Kalau kita Apa Namanya Ada kesalahan Ini Ada kesalahan Sebentar Kita Hapus Saja Dulu Terlalu Banyak Ya Titiknya Ini Kita Hapus Dulu Hapus Ya Misalkan Kita Akan Membuatkan Apa namanya Rotasi Rotasi Dari Segitiga ABC Ini Ya Segitiga ABC Itu Namanya T1 Ya Kalau kita Selain Terhadap Apa Pusatnya D Pusatnya Itu D BD Ya Disini Ini Ya Eh Maaf Ini Ada Kesalahan Apa Ya Ini Nah Disini Ya Si Ada Kesalahan Si Nah Ini Jadi Jadi Kalau Kita Perhatikan Disini Adanya Rotasi Dari Segitiga ABC Yaitu Berlawanan Apa Berlawanan Arah Dengan Darum Jam Nah Seperti Ini Ya Kalau Kita Perhatikan Dari Arahnya Tadi Maka Ini Ini Adalah Berarti Searah Jarum Jam Berarti Tandanya Negatif Nah Kalau Seperti ini Berarti Berlawanan Arah Jarum Jam Berarti Tandanya Untuk sudutnya Itu Positif Nah Ini Disebut dengan Rotasi Bidang Nah Nah Itu Rotasi Untuk Salah Satu Jenis Diterransformasi Nah Kalau Kita Perhatikan Rotasi Itu Ukuran Bendanya Tidak Berubah Hanya Berpindah Saja Dia berpindah Menurut Sudut Rotasinya Kemudian Bapak Berikan Contoh Yang Lain Untuk Suatu Transformasi Misalkan Kalau Ada Sebuah Misalkan Ini Bidang Bapak Ambil Bidang Misalkan Ada Maaf Ini Segitiga Misalkan ABC Nah Kalau Segitiga ABC Ini Bapak Pindahkan Misalkan Dengan Apa Namanya Arah Segitiga Ini Akan Bapak Pindahkan Dengan Arah Yaitu Lima Satuan Ke Kanan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Ini Lima Satuan Ke Kanan Lalu Dua Satuan Ke Atas Nah Berarti Kesini Kita Akan Pindahkan Kesana Maka Berarti Dimana Bayangan Segitiga BC itu Kalau Kita Pindahkan Yang disebut Dengan Translasi Maka Bayangannya Adalah Disini A Aksen B Aksen Dan C Aksen Nah Ini Yang disebut Translasi Perpindahan Terus Bangunnya Ukurannya Tetap Tidak Berubah Kalau Kita Perhatikan C Itu Bayangannya Di C Aksen Lalu B Bayangannya Adalah Di B Aksen Kemudian A Bayangannya Adalah Di Aksen Nah Ini Adalah Contoh Dari Suatu Perpindahan Atau Yang disebut Dengan Translasi Kemudian Ada Bentuk Transformasi Yang lain Misalkan Ada Yang disebut Dengan Refleksi Atau Pencerminan Misalkan Ada Sebuah Ambil Sajalah Sebuah Segitiga Saja Ya Misalkan Disini Ada Segitiga Sembarang Misalkan Segitiga Sembarang ABC Nah Segitiga ABC Ini Kalau kita Cerminkan Dengan Sebuah Garis Misalkan Dicerminkan Terhadap Sumu Apa ini Sumu X Terhadap Sumu X Nah Ini Belum Ya Kita Ambil Refleksi Nah Ini Bidangnya Terhadap Sumu X Maka Bayangannya Adalah Disini A Bayangannya Dia Aksen B Itu B Aksen C Lalu C Aksen Nah Kalau kita Teliti Ternyata Ternyata Bentuk Bendanya Bentuk Bidang Ini Tidak Berubah Lalu Kalau kita Perhatikan Pencerminan Ini Jarak Bayangan Terhadap Bidang Atau Sumu Cermin Dan Jarak Benda Terhadap Sumu Cermin Itu Sama Ya Ini Jaraknya 2 Lalu Dari Sini Dengan Bayangannya Juga Adalah 2 Ini Juga Sama C Terhadap Bayangannya C Terhadap Sumu Cermin Dan Bayangannya Terhadap Sumu Cermin Juga Berjarak Sama Nah Ini Yang Disebut Pencerminan Pencerminan Itu Tidak Harus Terhadap Garis Nah Kalau Tadi Ada Pencerminan Suatu Bidang Terhadap Garis Bisa Misalkan Terhadap Suatu Titik Misalkan Bapak Ambil Titiknya Disinilah Disinilah Titiknya Disini Misalkan Kita Akan Mencerminkan Sebuah Bidang Bidang Ini Kita Cerminkan Terhadap Titik E Maka Bayangannya Adalah Disini Nah Kalau Kita Perhatikan Bagaimana Hubungan Antara Titik Titik Pada Segitiga Tersebut Dengan Bayangannya Kita Perhatikan Dari Arahnya Seperti ini Misalkan Ini Titik C Kalau Kita Lihat Dicerminkan Terhadap Titik E Maka Bayangannya Dia berada Disini Nah Gitu ya Kemudian Kalau Titik A Kita Cerminkan Terhadap Titik E Maka Bayangannya Adalah Disini Lalu Titik B Cerminkan Terhadap Titik E Maka Bayangannya Adalah Disini Nah Jadi Kita Lihat Bahwa Jarak Antara Titik Dengan Titik Sebagai Cermin Itu Sama Dengan Jarak Bayangannya Dengan Titik Tersebut Sebagai Cermin Jadi Selalu Berjarak Sama Terhadap Cermin Tersebut Nah Ini Adalah Salah Satu Dari Suatu Pencerminan Atau Disebut Dengan Refleksi Nah Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Dilatasi Atau Pemisaran Atau Perkalian Misalkan Kalau Bapak Mempunyai Sebuah Segitiga Atau Segitiga Atau Segitiga Terus Misalkan Ini Ada Segit Empat Misalkan Sembarang Segit Empat Misalkan Seperti Ini Nah Ini Kalau Bidang ABCD Ini Kita Dilatasikan Dengan Pusat 0,0 Nah Ini Biasanya Mempunyai Pusat Kalau Pemisaran Itu Nah Bagaimana Yang disebut Dengan Dilatasi Atau Pemisaran Itu Nah Coba Kita Lihat Ini 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 Bentuk Jenis Yang keempat Bari Transformasi Misalkan Ini Sebuah Segi 4 ABCD Nah Ini Kita Akan Dilatasikan Misalkan Kita Ambil Nah Ini Segetiga ABCD Kita Dilatasikan Dengan Pusatnya Adalah Di titik 0,0 Di titik E Nah Disini Ada yang disebut Dengan faktor Skala Misalkan Kalau faktor Skalanya Adalah 2 Kita Ambil Nah Yang dimaksud Dengan faktor Skala 2 Itu Artinya Jarak Dari Pusat Perpindahan Ini Maaf Pusat Dari Pembesaran Ini Jaraknya Itu 2 Dihitungnya Dari Mana Kita Lihat Dari Sini Kita Lihat Dari Sini Nah Ini Pusat Ya Titik A Misalkan Titik A Nah Wah Ini Jaraknya Seperti Ini Nah Berarti A Ke Aksen Bayangannya Itu 2 1 2 Nah Kalau B Jadi Dari Sini Dari Sini 1 2 Sekarang Kita Lihat Untuk C Nah Ini C Ini Berarti Dari Sini 1 Lalu Sini 2 Nah Ini 2 Yang Disebut Dengan Faktor Skalanya 2 1 2 Kemudian Juga Untuk D Nah Ini Sini Maaf Ini Ada Perubahan Nah Sini Kesini Ya Nah Sini Ini Berubah Ya Gak Apalah Ya Jadi Kalau Kita Perhatikan Bahwa Titik Titik Pada Bidang Tersebut Itu Mengalami Perpindahan Dengan Faktor 2 Yaitu Dari Pusat Satu Dua Semuanya Seperti itu Dan disini Mengalami Pembesaran Dari Semula Dengan Skala Adalah 2 Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Dilatasi Dengan Faktor Skala 2 Bisa Saja Kita Akan Mencoba Bagaimana Kalau Faktor Skalanya Tidak 2 Kalau Faktor Skalanya Misalkan 2 Nah Kita Coba Kita Lihat Kalau Maksudnya Faktor Skalanya Adalah Negatif 2 Kalau Negatif Bagaimana Kita Ambil Bidangnya Kalau Kita Dilatasikan Pusatnya Negatif 2 Kita Lihat Bagaimana Nah Ternyata Berlawanan Arah Kalau 2 Dia Ke Sebelah Kanan Ya Jadi Kalau Negatif Maka Berlawanan A lah Kebelakang Dari Titik Pusat Itu Kebelakang Sini Lihat Jadi Kalau Kita Perhatikan Dengan Menggunakan Garis Maka Ternyata Dari Sini A Ini Di Sini Bayangannya A Sini Jadi Hitungnya Dari Mana Tidak Dari Sini Bukan 1 2 Jadi 3 Tidak Tapi Dari Sini Tetap Dari Pusat 1 2 Misalkan Begitu Juga Untuk Yang Misalkan Yang Mana Yang Tadi Yang Ini Oh Ya Dari Sini Ya Hitungnya Dari Sini A Aksen Dari Sini A Dari Sini 1 2 Lalu Ini Misalkan Titik D Berarti Hitungnya Dari Sini 1 2 Nah Ini Bayangannya Disini Ya Dis 1 2 Dihitung Dari Sini Dan Ini C Juga Sama Ya Berarti Dari Sini 1 2 Nah Ini Negatif Faktor Skalanya Itu Negatif Ya Nah Itu Bagaimana Kalau Yang disebut Dengan Pecahan Misalkan Kita Akan Mendilatasikan Sebuah Bidang Nah Bidang Oh Yang tadi Ini Yang Bapak Cermin Dilatasikan Yang Ini Kalau Yang Awal Yang Ini Kalau Ini Jadi Bapak Tertukar Tadi Mendilatasikan Bayangan Yang ABC ABCD Ini Dilatasikan Kesini Lalu Yang Ini Dilatasi Dari Sini Tadinya Bapak Mau Mendilatasikan Yang Ini Tidak Apa-apalah Yang Penting Pengertian Sama Nah Kita Akan Mencoba Bagaimana Kalau Dilatasi Seperti Ini Misalkan Ada Sebuah Bidang Nah Ini Yang Udah Sajalah Nah Dilatasi Itu Pusatnya Tidak Hanya 0,0 Bisa Saja Misalkan Disini Nah Pusatnya Ini Kalau Kita Akan Mendilatasikan Apa Namanya Bidang Tadi Dengan Pusatnya Adalah Ini Disini Di L Ini Nah Kita Dilatasikan Nah Faktor Skalanya Itu Adalah Setengah Nah Apa Yang Terjadi Kalau Faktor Skalanya Setengah Ternyata Berada Di Antara Bidang Dan Pusat Dilatasi Nah Berarti Mengecil Mengalami Pengecilan Karena Faktor Skalanya Itu adalah Setengah Gitu ya Nah Itu Salah Satu Apa Jenis-jenis Dari Transformasi Supaya Lebih Jelasnya Kita Akan Membahas Langsung Saja Kita Bahas Jenis-jenis Dari Transformasi Tersebut Nah Jenis-jenis Transformasi Itu Itu Ada Empat Jenis Itu Yang Pertama Ada Translasi Atau Perpindahan Yang Tadi Sudah Kita Gambarkan Secara Geometrik Ada Refleksi Atau Pencerminan Nano Yang Ketiga Ada Rotasi Atau Perputaran Kemudian Yang Keempat Ada Dilatasi Atau Perkalian Atau Pembesaran Nah Translasi Refleksi Dan Rotasi Itu Merupakan Transformasi Isometrik Nah Tadi Sudah Kita Gambarkan Bahwa Ukuran Dari Bangun Tersebut Ukuran Dari Bangun Bayangannya Itu Dari Bangun Aslinya Itu Tidak Mengalami Perubahan Itu Disebut Transformasi Isometrik Sedangkan Pada Dilatasi Nah Yang Ini Ini Bangunnya Itu Mengalami Perubahan Yang Ukurannya Karena Disini Disebutnya Juga Adalah Pembesarannya Dilatasi Maka Ini Bukan Transformasi Isometrik Yang Tiga Ini Disebut Transformasi Isometrik Kita Bahas Dulu Yang Pertama Adalah Translasi Atau Yang Disebut Dengan Pergeseran Nah Translasi Atau Pergeseran Apa Itu Translasi Translasi Adalah Suatu Transformasi Yang Memetakan Tiap Titik Pada Bidang Dengan Jarak Dan Arah Tertentu Ya Kalau Yang Diteranformasikannya Adalah Sebuah Bidang Berarti Tiap Titik Kemudian Kalau Suatu Titik Ya Disini Tidak Menyebut Tiap Titik Hanya Sebuah Transformasi Yang Memetakan Suatu Titik Pada Bidang Dengan Jarak Dan Arah Tertentu Nah Sebagai Gambaran Kita Akan Mencoba Menentukan Bayangan Suatu Titik Ya Kalau Ditranslasikan Dengan Arah Dan Jarak Tertentu Nah Misalkan Kita Ambil Seperti Ini Misalkan Ada Titik A X Y Maaf Ya Ini Bukan Titik A Titik P Disini Kita Ganti Saja Ini Adalah Titik P Misalkan Disini Ada Titik P Titik P Adalah X Y Pada Bidang Koordinat Disini Dituliskan A Satuan Ke Kanan Nah Ini Berarti Arahnya Ke Kanan A Satuan Ke Kanan Nah Kemudian B Satuan Ke Atas Nah Berarti B Satuan Ke Atas Tadi Sudah Digambarkan Secara Geometri Tadi Nah Sekarang Lebih Jelas Seperti Ini A Satuan Ke Kanan B Satuan Ke Atas Nah Ini Adalah Bayangannya Yaitu P Aksen Koordinatnya Adalah X Aksen Koma Y Aksen Nah Ini Adalah Suatu Translasi Yaitu Translasi Oleh T T A Koma B Jadi Ditulisnya Seperti Ini Translasi T A Koma B Ya Arahnya Ke Kanan Lalu Ke Atas Bayangannya Berada Di Sini Tektor Yang Pernah Anda Pelajari Di Pesika Di Kelas 10 Mengenai Tektor Disini Hubungannya Dengan Perpindahan Sama Perpindahan Dari Gambar Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Bayangannya Adalah Aksen Eka Aksen Y Aksen Jadi Kalau Kita Tuliskan Dengan Notasi Pemetaan P X Y Itu Dipetakkan Oleh Translasi AB Jadi Ini Artinya Digeser Ke Kanan Sejauh A Atau A satuan Dan Digeser Keatas Nah Kalau Ini Arah Partikal Kalau Yang Pertama Itu Adalah Horizontal Sesuai Dengan Sumu X Dan Ini Sumu Y Jadi Ini Partikal Kalau A itu Adalah Horizontal Berarti Ini Kalau Positif Dia Itu Menunjukkan Arahnya Ke Kanan Kalau Negatif Kekiri Nah Lalu Untuk B Kalau Kebawah Disini B Negatif Disini B Jadi Lihat Arahnya Keatas Positif Kebawah Negatif Kekanan Positif Kekiri Negatif Nah Jadi Kita Tuliskan Notasi Pemetaannya Seperti Ini P E Koma Y Bayangannya Seperti Ini Nah Kita Bisa Menggunakan Persamaan Matrik Kalau Bayangannya Itu Adalah E Aksen E Aksen Maka Ternyata Ini Adalah Hasil Dari Penjumlahan Matrik Titik P Dengan Translasinya Jadi Kalau Kita Perhatikan Disini Kita Lihat Ternyata Titik P Itu Berubah Asalnya Adalah X Maka Dia Berubah Kesini Ke Aksen Bayangannya Berarti Disini Jadi X Tambah A Berarti Dari Sini Jadi X Tambah A Nah Ini Untuk Absisnya Ini Adalah X Tambah A Sedangkan Untuk Ordinatnya Yang Tadinya Y Itu Berubah Ordinatnya Menjadi Y Aksen Y Aksen Disini Y Ordinatnya Jadi Y Tambah B Berarti Y Tambah B Ini kan B Ke atas Sejauh B Satuan Kanan Sejauh A Satuan Maka Absisnya Jadi 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 Tambah A Koordinatnya Jadi Y Ditambah B Maka Dari Analisa Itu Diperoleh Kita Tuliskan Dalam Persamaan Matrik Jadi X Y Ditambah AB Maka Ini Bayangannya Yaitu X Tambah A Y Tambah B Jadi Koordinat Bayangan Untuk Titik P Aksen X Aksen Y Aksen Adalah P Aksen X Tambah A Y Ditambah B Jadi Sangat Mudah Sekali Kalau Translasi Tinggal Menjumlahkan Titik Tersebut Dengan Translasinya Ya Yaitu T AB Nah Coba Kita Lihat Contohnya Seperti Ini Tentukan Bayangan Titik P 3, Negatif 2 Jika Digeser 4 Satuan Kekiri Dan 5 Satuan Kebawah Nah Kalau Kita Gambarkan Secara Geometri Seperti Tadi Berarti 4 Satuan Kekiri Nah Berarti Itu A Negatif Nah Berarti Negatif 4 Nah Ini Negatif 4 Translasinya Lalu Ordinatnya 5 Satuan Kebawah Nah Berarti Negatif 5 Nah Disini Ya Jangan Tertukar Ini Posisi Tidak Boleh Tertukar Kalau Yang Pertama Itu Sebagai Absis Ya Horizontal Arahnya 4 Satuan Kekiri Negatif 5 Satuan Kebawah Nah Kalau Yang Ini Sesuai Dengan Sumu Y Vertical Atau Ordinat Nah Jadi Kalau Titik P 3, Negatif 2 Kita Translasikan Oleh Translasi Negatif 4 Negatif 5 Bayangannya Adalah Disini Dari Mana Itu Nah Ini Dengan Matrix Berarti Dijumlakan 3 Negatif 2 Ditambah Negatif 4 Negatif 5 Mudah Sekali Tinggal Jumlakan Maka Ini Adalah Negatif 1 Jumlakan Yang Seletap Negatif 7 Jadi Bayangannya Adalah Negatif 1 Koma Negatif 7 Nah Bapak Ambil Lagi Contoh Nomor 2 Tentukan Bayangan Segitiga ABC Dengan Koordinat Titik A 2,5 B Negatif 3,5 Dan C 4,5 Oleh Translasi T 36 Nah Ini Maksudnya Apa Digeser Segitiga Yaitu 3 Satuan Ke Kanan Dan Kalau Ini 6 Satuan Ke Atas Nah Kalau Negatif Ke Kiri Ya Kalau Kita Gambarkan Secara Geometri Nah Jadi Kita Bisa Menyelesaikannya Dengan Menggunakan Aljabar Secara Aljabar Kita Tidak Menggambarkannya Secara Geometri Nanti Terlalu Lama Jadi Kita Cari Bayangannya Misalkan Segitiga ABC Kalau Kita Translasikan Oleh Translasi T 36 Yang Artinya Digeser 3 Satuan Ke Kanan Dan 6 Satuan Ke Atas Ya Karena Positif Maka Bayangannya Kita Tuliskan Seperti Ini Segitiga A A B C Maka Koordinat Untuk A A Itu Ditulis Disini X A Aksen Y A Aksen Untuk B Aksen X B Aksen Y B Aksen Untuk B Aksen C Aksen X C Y C Aksen Nah Titik-titik Asalnya Titik sudut Untuk segitiga Di A Itu 25 Itu tulis disini 25 Lalu ini titik B Sesuai ya B Berarti negatif 3,5 Diambil C 4,5 Dan ini adalah Translasinya Jadi kita tuliskan Tiga disini ya Tiga kolom Itu akan ditranslasikan Untuk setiap titik Titik A Berarti ini bayangannya Ini titik A Translasikan ini Titik B Translasinya sama ya Titik C Translasinya juga Sama Seperti ini Jadi kalau kita jumlahkan Maka ini diperoleh Bayangannya Seperti ini Yaitu 2 ditambah 3 5 Negatif 3 Tambah 3 Adalah 0 4 Tambah 3 Adalah 7 5 Tambah 6 Adalah 11 Dan seterusnya Jadi dijumlahkan Nah maka Inilah bayangannya Yaitu untuk titik A Bayangannya ini 5,11 Titik B Bayangannya ini 0,11 Titik C Adalah 7,1 Jadi kalau kita tuliskan Seperti ini Jadi segitiga ABC Jadi segitiga ABC Ditranslasikan oleh T36 Itu bayangannya Dari segitiga aksen B aksen C aksen Dengan koordinat titik A aksen adalah 5,11 Ini Ini B aksennya 0,11 Di sini Menurut C aksennya adalah 7,1 Nah ini adalah Koordinat bayangan Untuk segitiga ABC Nah kalau Nah kalau Kita mengatakan bahwa bayangan Suatu titik Oleh suatu Translasi Dan tadi Bayangan Suatu bidang Oleh Suatu Translasi Yang sudah ditentukan Maka kita bisa juga Bagaimana Kalau Mencari bayangan Suatu Kurupa Nah Jika ditranslasikan Misalkan ini Misalkan Kurpa Y sama dengan AE kuadrat Ditambah BX Tambah C Ditranslasikan oleh PQ Dan bagaimana Kita mencari ini Yang pertama Kita akan Misalkan Misalkan Titik A X, Y ini Misalkan Itu pada kurpa Pada kurpa Y sama dengan AE kuadrat Tambah BX Tambah C Jadi Yang kita cari Adalah Bayangan Dari Titik A Ini dulu Sebagai wakil Sebagai perwakilan Ambil Titik A X, Y Ditranslasikan Terhadap T, P, Q Maka Bayangan Titik A Itu kan Dijumlahkan Yaitu X Ditambah P Dan Y Ditambah Q Nah ini adalah Bayangannya Karena Translasi adalah Penjumlahan Penjumlahan Disini Kalau kita tuliskan X Aksen itu adalah F tambah P Bayangannya Sedangkan Y aksen Itu adalah Y tambah Q Ya ini Ini ya Y aksen Maka Kalau P Yang kita pindahkan Ke ruang Sejumlahan Maka diperoleh X Jadi X Itu adalah X aksen Dikurangi Dikurangi P Nah disini Q Pindahkan ke kiri Maka diperoleh Y Sama dengan Y aksen Kurang Q Pindah disini Nah Bayangan ini Kita masukkan Ke kurupa Jadi substitusi Pada kurupa ini Gitu Jadi yang disubstitusi Adalah X nya ini Jadi X ini Menjadi X aksen Dikurangi P Nah disini X aksen Dikurangi P Kuadrat Masuk disini Nah X nya juga sama Yang ini BX X aksen Kurangi P Masuk disini Tadinya kan BX Nah X nya diganti oleh Aksen kurang P Dan Y ini juga Diganti Y itu Y adalah ini Y aksen Dikurangi Q Jadi masuk disini Ini Y tadinya Ini substitusi Nanti disini Diselesaikan Maka diperoleh Y aksen Sama dengan Nah gitu kan Nah coba kita Lihat contohnya Supaya lebih jelas Ini ada contoh Seperti ini Nah contoh yang ketiga Tentukan Bayangan Kurpa Y sama dengan 3X kuadrat Dikurangi 4X Ditambah 5 Oleh Translasi T Sama dengan 36 Nah Kita misalkan Titik A Y ini Pada kurpa Kurpa ini Dimisalkan Kita cari Translasinya Yaitu Titik A Y Translasi Oleh 36 Bayangannya Ini kan Maka X aksen Y aksen itu Dijumlah Itu X Ditambah 3 Y ditambah 6 Nah ini Translasi Bayangannya Jadi X aksen itu adalah X ditambah 3 Dan Y aksen adalah Y ditambah 6 Nah kita Ambil X X aksen Sama dengan X Tambah 3 Maka X Sama dengan X aksen Kurang 3 3 nya pindah Ke ruas Pindah ruas Ke kiri Jadi X adalah X aksen Kurang 3 Sekarang kita lihat yang ini Y aksen Sama dengan Y tambah 6 Berarti dari sini Y aksen Y tambah 6 Berarti Y adalah 6 nya pindah Ruas ke kiri Jadi Y aksen Kurang 6 Nah ini Y adalah Y aksen Kurang 6 Ini Yang ini Disubstitusikan Terhadap Kurpa Ini Yang ini juga Substitusikan Kesini Nah Hasilnya bagaimana Y ini Y Jadi Y aksen Dikurangi 6 Y ini Jadi ditulis ini Y aksen Kurangi 6 Yang tadinya Ini adalah Y Ini ya Yang ini Kemudian X Ini ada 2 nih X kuadrat Lalu X disini Kita ganti juga oleh X aksen Kurang 3 Jadi Jadi 3 kali X aksen Kurang 3 Kuadrat Dikurangi 4 kali X aksen Kurang Maaf nih Ini Kurang 3 ya Ini Nah ini Kurang 3 Nah ini Jadi diambil dari sini ya Sini Ambil dari sini Jadi 3 kali X aksen Kurang 3 Kuadrat Lalu yang ini 4 kali Ambil lagi X aksen Kurang 3 Lalu ditambah 5 Nah ini Diambil dari sini ya Nah kemudian Kita selesaikan lagi Ini ya Aksen Kurangi 6 Yang ini Diurai lagi ya Jadi X aksen Kuadrat Dikurangi 6 X Ya kan Ditambah 9 Nah Lalu yang ini Negatif 4 Nah ini Maaf nih Masih salah 3 ya Nah Dari sini ya Nah Ini Kalikan juga Nanti Disini Nah jadi diperoleh 3 X aksen Kuadrat Nah ini ya Lalu ini 3 kali negatif 6 X aksen Jadi Negatif 18 X aksen Lalu 3 kali 9 Adalah 27 Lalu ini kalikan Negatif 4 X aksen Kalikan adalah Ditambah 12 Ini salah ya 12 Ya Kemudian Ditambah Ini ditambah 5 Ini dari mana nih Ya gitu ya Kita ulangi Ini 3 X aksen Kuadrat Ini dikurangi 18 X aksen Lalu ini kalikan Jadi 27 Ini dikurangi 4 X aksen Ditambah 12 Lalu Ditambah 5 Ya yang ini Nah maka Kalau kita Sederhanakan Ini 3 X aksen Kuadrat Lalu ini dengan ini Jumlahkan menjadi Jadi dikurangi 22 X aksen Dan yang ini 27 Ditambah 12 Adalah Berapa 39 Y 44 Ya 44 Ya Nah jadi bayangannya apa Nah X aksennya Dihilangkan X aksen hilangkan Maka jadilah Y sama dengan 3 X kuadrat Dikurangi 22 X Ditambah 4 Gitu ya Nah jadi bayangannya Adalah ini Ini adalah Bayangan dari Kurpa parabola 3 X kuadrat Dikurangi 4 X Ditambah 5 Nah ini Sebagai Bayangan Dari Kurpa Tersebut Nah Kalau Kita ingin Tahu Lebih jelasnya Misalkan Seperti ini Ya Ambil lagi Ke atas Nah Misalkan Kita lihat Bagaimana Bayangan Suatu Kurpa Apabila Ditranslasikan Ya Oleh Sebuah Translasi Misalkan Seperti ini Mis Sebentar Ya Kita ambil Misalkan Kita ambil Sebuah Kurpa Parabola Seperti ini Ya Sebentar ya Nah Oh disini ya Nah Ini Misalkan Ada Suatu Kurpa Parabola Misalkan Adalah Y Sama Dengan Nah Ini Misalkan X Kuadrat Ya Nah Yang sederhana Sajalah Ya Nih Kalau ada Kurpa Parabola Seperti ini Ya Nah Kita akan Coba Ditranslasikan Oleh sebuah Translasi Misalkan Sebuah Nah Translasinya Misalkan Kita akan Menggeser Tiga satuan Maaf ya Bentar Nah Misalkan Tiga Satuan Ya Ke kanan Dan Dua Satuan Misalkan Ke bawah Nah Seperti ini Maka Bayangannya Adalah Berada Disini Ya Nah Ini Bayangannya Seperti itu Jadi bagaimana Persamaan Parabola Ini Kalau Ditranslasikan Dengan Translasi Ini Adalah Tiga Koma Negatif Dua Nah Ini Yang dimaksud Dengan Bayangan Kurpa Tersebut Terusnya Yang dapat Bapak Sampaikan Nanti Untuk Selanjutnya Masih ada Yang disebut Dengan Refleksi Ada Rotasi Ada Dilatasi Bahkan Ada Sampai Komposisi Transformasi Mohon Maaf Ini Untuk Penjelasan Yang diatas Ada Yang perlu Bapak Refisi Itu Pada Segi 5 Ini Bapak Tadi Kurang Fokus Tidak Konsentrasi Ini Menyebutnya Bidang 5 Sekali Lagi Mohon Maaf Ini Adalah Segi 5 Beraturan Atau Yang disebut Dengan Pentagon Kalau Bidang 5 Itu Adalah Pentahedron Jadi Ini Adalah Pentagon Segi 5 Beraturan Nah Kemudian Ada Lagi Yang Perlu Bapak Revisi Pada Dilatasi Dilatasi Segi 4 ABCD Ini Didilatasikan Dengan Faktor Skalanya Negatif 2 Pusatnya Adalah Disini 0,0 Jadi Dihitungnya Tetap Dari Pusat Yaitu 2 Satuan 1 2 Jadi Kalau Misalkan D Disini Tidak Dihitung D D D Lalu Ke D Aksen Disini Maka Dihitungnya Adalah 1 2 Itu Juga Untuk A Bayangannya Aksen Berarti Karena Faktor Skalanya Negatif 2 Maka Berada Di Bukan Yang Ini Bukan Yang Ini Tadi Kurang Fokus Mohon Maaf Jadi Sekali Lagi Bidang ABCD Ini Atau Segi 4 ABCD Didilatasikan Dengan Pusat 0,0 Dengan Faktor Skala Negatif 2 Itu Dihitung Dari Pusat Dilatasi Dari Sini Kemudian Yang Ketiga Masih Ada Yang Perlu Bapak Repisi Lagi Itu Pada Soal Ini Tentukan Bayangan Kurpa Oleh Translasi Ini Tadi Yang Nomor Tiga Yang Terakhir Nah Disini Pada Perhitungan Ini Tadi Ada Kesalahan Setelah Dikalikan Ini 3 X Aksen Kuadrat Lalu Dikalikan Negatif 18 X Lalu Ini 27 Lalu Ini Negatif 4 X Lalu Ini 12 Tambah 5 Nah Jadi Hasilnya Ini 6 Belum Dipindahkan Tadi Ini Yang Belum Dipindahkan 6 Pindahkan Kanan Maka Dia Menjadi Nah Ini Salah Lagi Ini Ini Adalah 50 Jadi Ditambah 50 Jadi 6 Sini Jadi Bayangannya Aksennya Hilang Jadi 3 3 3 X 3 X Kodat Dikurangi 22 X Ditambah 50 Kalau kita Tuliskan Gambarkan Bayangannya Seperti Ini Kurpa Semula Yang Ini Maka Bayangannya Disini Setelah Ditranslasikan Dengan Translasi Adalah Berapa Tadi Itu Translasi 3 6 Jadi Ditunjukkan Oleh Puncaknya Saja Berarti Kesini Adalah 3 6 Dan Bayangannya Adalah Yang Ini 50 Disini Nah Itu Itu Saja Yang Perlu Kalian Ketahui Ada Revisi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh